Nah lor, ini ada ancaman yang dilakukan oleh pasien RSJ terhadap anggota kepolisian. Pasal lho? Satreskrim Polres Batanghari amankan pelaku yang melakukan pengancaman keras terhadap anggota Samapta Polres Batanghari yang sedang bertugas melakukan patroli di wilayah Muarobulian. Pelaku bernama Adiat Mulya Lofa berdasarkan penelusuran polisi pelaku merupakan pasien rumah sakit jiwa. Yang mana beritanya? Kita tengok. Ini dia beritanya. Melalui rilis tertulisnya dijelaskan kasatreskrim Polres Batanghari AKP Piat Yardi membenarkan pelaku bernama Adiat Mulya Lofa yang berumur 28 tahun beralamat di Kelurahan Teratai Kejamatan Muarabulian, Kabupaten Ratanghari. Dilakukan penanggapan karena melakukan pengancaman keras terhadap polisi yang sedang bertugas. Pelaku dibekuk saat akan pulang ke rumah yang berlokasi di Kelurahan Teratai Kejamatan Muarabulian. Pelaku telah diamankan dan pelaku sempat akan melarikan diri ketika akan diciduk dengan mengendarai kendaraan roda empat miliknya yang melaju dengan kencang. Atas kesinggapan dari tim, pelaku berhasil ditangkap di wilayah Desa Teratai Muarabulian dan dengan cepat dugaan pelaku langsung diamankan ke mopolres batanghari. Selanjutnya, tim penyidik langsung melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku dari hasil pemeriksaan tes purin negatif. Kasat Rescrim juga menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah berkomunikasi kepada orang tua pelaku dari keterangan orang tua pelaku bahwa pelaku sebagai pasien rumah sakit jiwa. Hasil koordinasi dengan RSJ yang didampingi orang tua pelaku bahwa pelaku tercatat sebagai pasien RSJ. Selanjutnya, penyidik meminta pihak ahli dari RSJ dilakukan visum psikiatri dengan tujuan apakah pelaku bisa dimintai pertanggung jawaban hukum. Selamat Riyadi, JIP TV, Melaporkan. Selamat Riyadi, JIP TV, Melaporkan.